Pemirsa warga di kecamatan Wongge Dugu, Kabupaten Konawe, Solusi Tenggara, berburu air bersih di tengah kepungan banjir. Warga korban banjir juga membutuhkan bantuan lainnya, seperti makanan dan pakaian. Meskipun kedinginan karena terendam banjir, warga di Kabupaten Konawe, Solusi Tenggara, berburu air bersih yang disalurkan pemerintah daerah setempat. Ratusan warga yang menjadi korban banjir masih membutuhkan bantuan air bersih untuk kebutuhan memasak, mandi, dan cuci kakus. Sebab saat ini warga kesulitan mendapatkan air bersih akibat seluruh sumur yang menjadi sumber mata air warga terendam banjir. Sebagian warga juga sudah menderita penyakit gatal-gatal. Selain air bersih, warga juga membutuhkan bantuan pakaian, obat-obatan, serta perlengkapan bayi dan balita. Karena untuk masak, untuk berbudu, atau sholat. Terus apakah memang pasokan air bersih cukup untuk warga? Kalau pasokan, ya alhamdulillah dua hari ini iklannya belum telat.